Intro Ya hari ini seneng banget karena kebetulan weekend, suami lagi libur kerja, keluarga juga bisa kumpul Jadi sekalian aja bisa jalan-jalan disini bareng gitu Tapi memang menjadi agenda sendiri ya maksudnya kalau lagi malam minggu jadi kayak pacaran juga Iya karena kan aku senisampe jumat syuting, suami senisampe jumat kerja yaudah ngabisin waktunya di weekend Meskipun aku ada kerjaan tapi kan cuma sebentar gak lama kayak syuting yang ngabisin waktu 5-6 jam Kalau dia kan cuma kan lama sejam bisa pacaran atau tadi sebelumnya kita bisa makan dulu Tapi suka bete gak sih suami sendiri kalau lagi nemenin? Enggak sih alhamdulillah kalau misalnya emang beliau pengen nemenin, beliau akan nemenin Tapi kalau emang lagi gak bisa atau aku bilang kayaknya gak usah deh sayang nih kelamaan kayak gitu kayak syuting kan Berarti dia gak nemenin Tapi sejauh ini sih ya karena alhamdulillah orangnya ya gitu-gitu aja ya hanteng-hanteng aja Tapi mungkin persiapan idulahadah nanti sama suami pertama kali seperti apa? Nah iya ya idulahadah bentar lagi ya loh makasih udah diingetin ya Udah beliau warfuran kan belum? Belum, belum, kayaknya malam ini aku ditodong sama keluarga aku nih makanya ayah ikut kayaknya nih Kayaknya hari ini akan meeting soal idulahadah karena kan kalau dulu kan aku diwaringin sama ayah sama mamah kan Pasti fokusnya idulahadahnya disana sekarang kan aku udah ikut suami Jadi gimana nih? Kayaknya bakal belinya lebih banyak nih buatnya Mungkin ada budget gak kak untuk idulahadah? Gak pernah dibajet secara khusus sih tapi kalau misalnya emang oh disini terus sama di Garut juga misalnya gitu Jadi yaudah nanti dirembuki sama keluarga kita bagi-bagi aja Tapi biasanya setiap tahun ada keinginan gak kak? Kayak ewan ukurnya sebesar apa? Gak pernah diukurin harus oh tahun ini satu ton besok dua ton enggak sih Aku mah kalo ah ini lucu gitu beli Rencananya ini mau? Banyak kemana-mana abis yang melaksanakan ibadah haji juga Oh iya masya Allah itu Sumpah kepikiran gak sih? Kalau kepikiran mah pasti ya namanya orang punya akal kan untuk berpikir Tapi untuk lakukannya belum karena baru kalau lu kan abis umrah rencana Insya Allah pengen banget sama suami umrah dulu gitu berdua Tapi kalau pergi hajinya belum Tapi kenapa? Apa memang masih sering ngerosting nih kan? Gak ada hubungan sih sama roasting ya Ntar gak pulang haji bisa roasting lagi Semarang namanya gak ada pikiran Tapi ini kan mumpung lagi belum ada baby ya Maksudnya pengen gak sih haji cepet gitu? Belum sih kalau haji kepengen ada tapi belum dalam waktu dekat ini Bagaimana karena sama-sama sibuknya sama Kak Kairi juga gimana Kak? Ada yang kontes keunteskan? Enggak sih justru menurut aku ini sehat banget Maksudnya ketika aku kerja pada saat pulang kita kangen-kangenan Daripada gua kerja yang ono gak kerja Wah gontok-gontokan tuh biasanya tuh Kok gua doain capek gitu Tapi kan sekarang sama-sama punya kesibukan Dan akhirnya kita punya waktu juga buat saling cerita kamar ini gimana? Kamar ini gimana? Jadi menurut aku Alhamdulillah sejauh ini sehat banget Berarti sama-sama sibuk gak ngeganggu keromantisme kalian? Enggak, yang penting pada saat waktu istirahat, istirahat gitu Kayak weekend ya aku meminimalisir pekerjaan Supaya bisa berduaan sama suami gitu Pak Iki mau nanya dong, udah jemuk-jemuk Kak Paula belum ya? Kak Paula? Iya Kak Paula sakit udah jemuk? Kak Paula baimung? Ya belum baru tau ini dari kakak Tapi ada rencana mau jemuk ya? Ntar ya, aku coba liat dulu ya Takutnya ntar mojuku udah pulang Iya, tapi emang sakit ya? Iya, aku benar Oh Allah, ya Allah Inilah, 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 inilah Belum tau, belum tau Targetnya umur kemarin udah sama suami Mungkin ada, target selalu nunjuknya gak sih kak? Sama suami? Target apa ya? Belum sih kayaknya Soal itu mungkin kak? Apa tuh? Soal itu apa sih? Soal baby Seperti apa kak? Selalu aku bilang kita masih dalam tahap produksi Iya, tapi belum dapet cap BPM Iya, harus dong rutin lah Itu kan salah satu hal yang buat stamina aku terus baik ya Oke, last question Mungkin kemarin kak, aku liat di konten kakak Ngomongin soal nama anaknya anak cewek Itu gimana kak? Cita-citanya udah ada Gak tau itu kalo nama anak emang dari dulu jaman kuliah Belum punya pacar tuh udah Kayaknya suka banget sama namanya Melody gitu Karena dulu aku pecinta filmnya Sherina Sherina kan Sherina M. Darmawan M-nya tuh Melody Terus kayak itu kalo gue punya anak Gue mau nama anak gue Melody Sisa belakangnya Ternyata kalo udah punya suami tinggal taruh nama belakang suami Nah cuman ya Gak mungkin kalo laki gue pengen nama Hercules tuh Buat cowok Gue agak ngeri ya Tiba-tiba nama anak gue Hercules Tiba-tiba Tiba-tiba